Hai guys welcome lagi ini hari kedua aku packing-packing nah ini aku lagi nonton Korea guys di kamarannya jadi sambil nunggu packing-packing aku nunggu deh di kamar ini yang udah packing duluan di hari pertama ya begitulah kedinginan nah ini aku ke bawah dan kaget dong lihat barang-barang yang di atas kulkas itu kita udah bilang padahal ke babang-babang bulenya kalau kita yang di atas kulkas itu gak usah dibawa gak usah di packing gitu rupanya pas aku ke bawah udah di packing guys itu tuh kayak piring kayak piring-piring kertas mangkuk kertas eh sama gelas-gelas kertas gitu loh sama panci-panci nah itu panci-panci yang aku rencananya mau aku buang kalau setelah aku pakai karena udah kurang bagus udah lama juga pancinya gitu eh di packing dong udah di pack udah hilang ya ampun jadi aku ambil aja piring-piring yang belum ke packing jadi aku bawa piring 4 sendok sama garpu 4 gitu gelas 2 biar untuk kita pakai seminggu nah ini aku minta tolong abang bantuin kamar bersihin kamar anak sebelum kita vakum jadi aku itu pinjem vakum cleaner ke badar mini untuk nge vakumin semua ini debu-debu dan rambut-rambut aku guys ini udah mulai kosong taro jadi guys gara-gara pindahan kali ini aku jadi memutuskan untuk hidup minimalis semoga bisa nah ini barangnya sudah pada masuk nggak semuanya cuma setengah sih sampai jumpa di Malaysia katanya sih perkiraan sampai ke Malaysia itu satu setengah bulan sampai dua bulan lebih cepat ya dibanding ke Jakarta dari Indonesia ke UK waktu kemarin itu aku tuh hampir tiga bulan baru nyampe ke UK guys mungkin karena masuk sini kan susah ya mungkin lama di cekingnya gitu nah ini kita bersih-bersih saatnya vakum-vakum nah ini kenapa lihat dong lumutan banget di kaca-kaca ini karena kan sebelumnya itu aku taro TV di sini jadi untuk bersihin belakangnya ini susah makanya jadi dia berlumut seperti ini jadi aku bando disini gosh Russia saya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini aku pakai kawat itu loh yang pembersih kawat itu biar lumut-lumutnya hilang benar-benar hilang gampang banget ya bersihin pakai itu jadi sekti ini udah gak mulai udah gak kerja lagi dari tanggal 8 Desember kita packing 11 Desember kita berangkat tanggal 18 Desember terus dia mulai masuk ke kantor baru itu 2 Januari guys nah karena dia udah mulai gak kerja lagi jadi enak untuk kita bersihinnya untuk kita blok balik dari rumah ke storage jadi rencana besok kita mau ke storage jangan ya dibuka aja bahaya oke segitu langsung wow ada berapa say ada berapa say gak berapa berapa wang bang misalnya mau lihat norak norak say belum pernah Oh iya bener Wow Duit abang ini Tuh 9 10 pound sama-sama 20 berarti 30 duit ya oh my god ayah-ayah dong dia say yang kita mana yang biru udah itu gabungin 40 kita cuma 10 pound doang abang 30 kita udah selesai guys packingnya ini hari ketiga setelah packing Nah ini kita mau ke gudang mau lihat apa aja sih yang seksu tinggalin ya enggak dibawa kata dia masih banyak yang enggak kebawa di rumah pun banyak saya kita lihat di gudang dulu jadi guys kalau mau diceritain soal packing packing kemarin itu dramanya banyak banget karena yang packingnya itu cuma dua orang jadi lambat pengerjaannya ya Pia terus dia itu enggak ngisi yang kosong kayak misalnya kalau di Indo itu dia isi box atau koper nah itu tuh diisi dalamnya sama baju-baju nah kalau di sini enggak kayak koper laci terus box gitu mereka enggak isi say mereka enggak enggak memanfaatkan space gitu loh jadi dia itu koper dibungkus ya begitu kosong dalam kondisi kosong terus box-box kan gue punya box lemari box-box gitu kan ada yang ditinggal ada yang dibawa ya pi kebawa satu ya harus kita tinggal tapi kebawa satu nah itu kosong dalam posisi kosong enggak keisi jadi membazir gitu dia makan banyak space tapi enggak ada isinya gitu jadinya banyak barang kita yang enggak kebawa banyak banget nah jadi sedihnya itu banyak banget barang yang ketinggal guys sampai sepeda sepeda aku sama anak-anak ketinggalan nah tapi untungnya sepeda lu tinggi-tinggi kebawa ya sayang iya harusnya satu enggak kebawa ya pi hampir ya pi nah rencana terus orangnya juga ya mungkin karena dua itu Sipi ya enggak Sipi jadi kurang ligat ya pi jadi pas udah sore-sore baru buru-buru jadi kan kita juga bingung ya karena dia kalau dari awal udah tahu bakalan penuh kan enak bisa dipilih-pilih dari awal iya bener pada pas hari pertama dia ngomong katanya ini cukup dia bilang bisa gitu jadinya kitanya pede kan eh pasti ini kita ngelihat bungkusnya lah kok bungkusnya terlalu boros ya begitu guys jadi ya emang sih setiap negara beda-beda mungkin ya tapi kok enggak memanfaatkan yang kosong itu loh jadi kayak ya sayang gitu ya udahlah nggak jadi kita barang-barang kita ada yang kasih ke temen ada yang kita donate ada yang kita jual gitu lumayanlah jual-jual murah jual-jual ini rugi oke deh guys segitu aja curhatan kita soal pindahan di sini oke yang penting udah beres ya pi nggak beres sih karena kita banyak yang mesti kita beresin lagi apakah yang masih ketinggalan teno-neno wow ini mah satu rumah say oh my god koper-koper ya Allah koper-koper gue sayang banget satu dua tiga enggak masih bagus yang orang udah agak rusak ya ada yang rusak ya ampun ya ampun ya ampun tas makeup gua dua-duanya hai 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 efek selesai ini koper-koper ini satu dua tiga empat lima enam enam kardus hai 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 saya say lihat dong tuh itu baju aku baju summer aku juga gak kebawa jadi pelajarannya gimana sayang kalo kita nomaden hidupnya kalo kita nomaden hidupnya dua tahun pindah enggak nggak harus pelajaran lo juga udah tau jangan beli-beli, lo beli juga iya say baju lo yang paling banyak kemarin menuh-menuhin sama alat dapur iya bener ya udah lah pih, jangan beli baju lo banyak kamu di baju sih sekti tapi ga ada sepatu mam tadi kan? ada di belakang gudang oke lah guys guys apa ini? kenapa? apa ini seh? apa seh? alat-alat sepeda papi ya Allah emang penting banget ini seh? penting mahal dong oh iya mahal jual dong iya engga sih susah bisa lu bawa ancak serius loh oh my god ini yang tertinggal say tuh terus ada lagi disini ini bisa didonet lah kalo sepatu apa-apa gitu-gitu ya ini juga nah ini apa nih sayang ya? ice cooler oke cooler gede gue ya? oke nah ini aku lagi rajin nih guys jadi aku keluarin barang-barang yang ada di gudang belakang ini cari yang mana yang didonet mana yang mau dijual mana yang mau dikasih ke temen jadi kita pisah-pisahin buat biar bersih gitu gudangnya ih rajin banget mas sekti nih ya ampun bener gak bih? bersih gak? enggak yang elo ituin yang udah noda-noda gitu bersih kan bersih jadi ini kita kasih ke temen terus ini ini juga bed cover kita donate aja ada 3 bed cover yang tertinggal guys ini kita pinjem ke Madar Mini itu helm sayang? helm 2 itu? nasibnya? jadi dijual oh jual ya? proses ya oke deh guys segitu aja deh kayaknya vlog bersih-bersih kita ini bakal ke tayangin tanggal 18 Desember terus taruh deh kita ke vlog yang baru di negara baru tentang kita berangkat ya kan? itu kayaknya atau masih ada yang lain gak tau deh pokoknya ini vlog terakhir kita beres-beres packing-packing ini dong cucian-cucian cucian wuuhu aduh pusing saya pusing oke selamat guys oke deh guys segitu aja ya thank you yang udah nonton bye bye papi bye bye semangat hari terakhir ya bye bye semangat semangat oke kita ciao kita ke dalam rumah kita lihat rumah aku yang aku bilang udah agak bersih itu jadi tuh sedih gitu gue ngeliat barang gue tuh yang tidak kebawa itu ya tapi seksnya juga sedih barangnya juga banyak hahaha tapi untung tas gue kebawa tapi untungnya sepeda dia kebawa say dia kan sayang banget sama sepeda dia kayaknya dia lebih sayang sepeda daripada gue deh hahaha ini dia rumah kita sekarang kita mulai dari luar taret biar kenang-kenangan em tadaaa 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 deng 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 tuh udah ruang tamu udah habis habis bersih tuh ini koper bawa ini koper kasih temen ini jual nih ini nih laku nih say ini kayaknya donate ini jelas bawa ya karena ini pinjem punya Mbak Darmini ini dasyat nih merek ini si Henry ini penolong nih penolong nih penolong kita bisa pulih di ketinggalan terus tuh ini kita lihat lagi ini mau dibawa bawa coklat ini kulkas gue sementara ini kulkas udah kejual ini mau kasih ke temen ini kulkas aku sekarang sementara sampai berangkat dah hahaha ada bayu dari kulkas sementara taruh lah sudah deh tuh waw Wow Ada bola-bola Ini ya saya Oh 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 Ini koper yang kita bawa Nah ini keesokan harinya Kita balik lagi ke storage Buat lihat Apakah orang yang bersih-bersihin storage itu sudah bersih Rupanya dia meninggalkan korpet guys Dikosongin aja Dikosongin aja storage-nya Tengah gitu Oke Lu kirim ke dia Gimana sayang tadi ketemulan Nordnya, apakah tadi? Lu kirim kan ada yang saklar rusak Terus? Tembok cowel-cowel sedikit Gara-gara anak-anak Dia bilang that's fine Gue bilang kalau misalnya dia mau charge Gak apa-apa No, 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 that's okay Dia bilang gitu Gak dicasa apa-apa Depositenya dibalikin full Wow Gak apa-apa